Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya Capros dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Pelaksanaannya nanti diputuskan, itu very clear, sudah jelas. 100% pasti reshuffle kabinet, 100% pasti reshuffle kabinet. Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para-para menterinya yang tidak menjalankan perintah Presiden. Apalagi kalau ada menteri yang justru menyiapkan antitesa bagi Presiden. Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan kerja, itu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anis. Ya, antitesa ini. Ini jangan main-main menurut saya. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini pikiran termasuk otak ini. Antitesa ini kan kebalikannya. Yang bertolak belakang sekali ya. Yang bertolak belakang antitesa ini. Ini bagaimana ini? Waduh, kenapa Anis perswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang. Masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Ini Pak Jokowi baru saja mau mewacanakan adanya reshuffle nih Pak. Apakah Bapak setuju bahasanya kalau misalkan yang melakukan antitesa dari politik Pak Jokowi untuk diri reshuffle? Apa yang disampaikan Pak Jokowi? Itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden. Pak Presiden memerlukan menteri yang loyal, menteri yang solid, menteri yang bekerja menyelesaikan masalah rakyat. Dua-duanya menyebut kata antitesa. Jadi luar biasa nih Bung Zulfani ini. Setelah di ucapkan ini, itu mengalir kemana-mana gitu loh. Waduh, makanya waktu Jokowi mengatakan sepertinya implisit Jokowi sudah setuju. Sudahlah, kita get out aja lah menteri-menteri Nasdem gitulah. Oh ini berkaitan dengan reshuffle? Reshuffle. Saudara, Partai Nasdem kembali terlibat perseteruan sengit dengan PDI berjuangan. Kali ini, soal elit Nasdem menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi. Awalnya, politikus Nasdem Sylvan Lindan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Merespons hal itu, sinyal perlombakan kabinet atau reshuffle kembali disampaikan Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi setelah Partai Nasdem secara resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Sinyal ini pun mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Partai Jokowi bernaung yang juga menjadi kendaraan politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu. Meski telah melontarkan sinyal tersebut, Presiden belum secara tegas menyampaikan kapan dan siapa saja nantinya Menteri yang akan dicopot dari kursi jabatannya, termasuk siapa nantinya yang akan menggantikan. Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Singkat Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada Kamis 13 Oktober 2022. Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capros dari Nasden ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Pelaksanaannya nanti diputuskan. Itu very clear, sudah jelas. 100% pasti reshuffle kabinet. 100% pasti reshuffle kabinet. Pak, ini Pak Jokowi baru saja mau mewacanakan adanya reshuffle nih Pak. Apakah Bapak suju bahasanya kalau misalkan yang melakukan antitesa dari politik Pak Jokowi untuk direshuffle Pak? Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat betul. Karena itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden. Pak Presiden memerlukan Menteri yang loyal, Menteri yang solid, Menteri yang bekerja, menyelesaikan masalah rakyat. Diketahui, ada tiga kader Nasdem yang saat ini duduk di kursi Menteri, yaitu Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Joni G. Plate, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, atau Menkom Info. Lalu ada Siti Nurbaya Bakar, yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Sahrul Yassin Limpo, yang menjabat sebagai Menteri Pertanian. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mendukung rencana Jokowi yang ingin merombak kabinetnya. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan yang solid dan loyal dari para menterinya untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu hak prerogatif dari Presiden, kata Hasto saat ditemui di Lenteng Agung, Jakarta. Ia pun berharap, perombakan kabinet ini akan membuat kinerja struktur pemerintahan Jokowi ma'ruf ke depan semakin positif, terutama dalam menghadapi pemilu 2024. Supaya nanti di pemilu 2024 dalam mengkondisi sense of happiness, yang tinggal karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya, kata Hasto. Di sisi lain, Joni memastikan bahwa partenya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi ma'ruf sehingga selesai masa jawabatan pada 2024. Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsentrasi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, kata Joni. Joni mengatakan, resafal kabinet sepenuhnya menjadi hak treoregatif presiden. Kewenangan itu dicamin oleh konstitusi dan harus selalu dihormati. Namun, dia yakin bahwa Jokowi akan tetap independen dalam mengambil keputusan, tak terkecuali soal resafal. Pak presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan, ujar Kominfo itu. Sementara itu, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menanggapi persoalan penonaktifan yang dialami politisi senior Partai Nasdem, Sulpan Lindan. Dia menyebut, yang dialami Nasdem saat ini pernah dialami PAN. Faldo menceritakan, ini lantaran dia pernah menjadi juru bicara PAN, yang saat itu mengalami dilema serupa. Dia menyebut, kala itu PAN juga mengalami dilema serupa, yakni memiliki menteri di dalam pemerintahan Jokowi saat itu, yakni men PAN RB, Asman Abnur. Tapi di sisi lain, sikap DPP PAN mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Waktu itu, ada kejadian PAN juga alami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan hari ini yang terjadi di Nasdem. PAN memiliki menteri bernama Pak Asman Abnur, men PAN RB yang perform bagus performannya. Pamin Rais waktu itu, saya belajar juru bicara di situ bang, menjelaskan Partai Allah, Partai Setan waktu itu. Jokowi Don, Armageddon, jadi latihannya di situ. Menjelaskan itu ke publik agar bisa diterima. Ya, lumayanlah, kata Faldo saat acara diskusi total politik. Pada Sabtu 15 Oktober 2022, Faldo mengatakan, saat itu ketumpan Sulgi Beliasan merespons kondisi dilema tersebut dengan menyerahkan segala keputusan kepada Asman Abnur. Dia mengatakan, saat itu Asman Abnur akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan menteri. Dalam catatan Pak Amin Rais lagi ngomong antitesa saat itu. Sementara Pak Sul, atlias Sulgi Beliasan sebagai ketua umum PAN bilang, ya sudah, kader yang sudah diwakafkan, terserah Pak Asman, mau bagaimana. Seingat saya gitu, terus Pak Asman dengan gentleman dan gestur yang baik, besar hati, memilih mundur dari kabinet. Kabinet kerja waktu itu, ucapnya. Mendengar cerita Faldo, Silvan Dindan lantas memberikan tanggapan. Dia menyebut, wajar jika PAN saat itu bisa menghadapi persoalan lantaran basisnya kala itu merupakan sosok-sosok yang memiliki intelektual. Jadi waktu Faldo masih di PAN dulu, itu basis PAN memang intelek. Sehingga diskusi seperti ini bisa enak, karena memang backgroundnya kira-kira tidak cendekioan kali ya. Tidak intelektual benar, tapi punya basis untuk diskusi masalah ini. Tapi kalau PAN sekarang, belum tentu juga mampu bicara itu, karena basis SDM-nya sudah berbeda, sudah pragmatis, dan sebagainya. Loh, bukan misalnya kan, kan tadi bicara Nasdem, ujarnya. Dia melihat, tidak mungkin Nasdem saat ini belajar dari PAN. Menurutnya orang-orang yang ada di PAN saat ini sudah berbeda dengan dulu. Jadi itu kalau perbandingan, belum tentu kalau lihat PAN sekarang, sama seperti apa yang dialami pada Faldo dulu. Begitu juga Nasdem, bisa saja. Makanya kalau Nasdem sekarang disuruh belajar sama PAN, ya apa yang mau pelajari? Sama saja, sama saja pada tingkat intelektualitas cendekiawan, kurang lebih. Kalau dulu zaman Pak Amin Ketua, betul, ada di situ Faisal Basri, kan abis itu mereka keluar semua, ujar Sulfan Lindan. Terima kasih telah menonton!